Intro Assalamualaikum Saya mau share materi SKB Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya Terima kasih Oke pendekatan-pendekatan counseling Yang akan dibahas adalah Psikoanalisis dan REBT Materi ini sering keluar dalam soal SKB Guru BK Konseling Psikoanalisis Konsep Psikoanalisis Tokohnya adalah Sigmund Freud Struktur kepribadian menurut Freud Terdiri dari 3 sistem yaitu Ego, Super Ego Ketiga sistem ini mempunyai fungsi Sifat prinsip kerja dan dinamika sendiri-sendiri Walaupun demikian Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat dan sulit untuk memisahkannya satu persatu Karena tingkah laku seseorang adalah hasil pengaruh dari aspek sistem tersebut Hakikat manusia menurut psikoanalisis Pertama, semua kejadian sihis ditentukan oleh kejadian sihis sebelumnya Dua, kesadaran merupakan suatu hal yang tidak biasa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa Tiga, kepribadian memiliki tiga unsur yaitu Ego dan Super Ego Tujuan counseling psikoanalisis Pertama, menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri Dua, membentuk kembali struktur kepribadian counseling dengan jalan mengembalikan hal-hal yang tak disadari menjadi sadar kembali Dengan menetik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pengalaman-pengalaman masa anak-anak Terutama usia 2-5 tahun Untuk ditata, didiskusikan, dianalisis dan ditapsirkan sehingga kepribadian counseling bisa direkonstruksi lagi Sumber ketegangan menurut psikoanalisis Pertama, proses pertumbuhan fisiologis atau kedewasaan Dua, frustasi Tiga, konflik Dan empat, ancaman Sebagai akibat adanya tantangan tersebut Maka, individu menemukan cara-cara baru untuk meredakannya Kemudian, ada istilah yang disebut defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri Bentuk-bentuk defense mechanism Pertama, represi Suatu cara pertahanan untuk menyingkirkan dari kesadaran pikiran dan perasaan yang mengancam ke alam bawah sadar Dua, denial atau pengingkaran Yaitu menyangka untuk menerima masalah yang menyulitkan Misal, menyangka kehilangan seseorang dengan membiarkan kamarnya seperti sedia kalah Tiga, reaction formation atau pembentukan reaksi Yaitu mengekspresikan impuls yang bertentangan dengan keinginan yang mengganggu Empat, proyeksi Yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, atau motif yang tidak dapat diterima oleh orang lain Misal, cita-cita seseorang ibu yang dulunya tidak tercapai harus dicapai oleh anaknya Lima, displacement atau pemindahan Yaitu melampiaskan atau mengganti objek ketegangan kepada orang lain yang dianggap lebih aman Misal, ingin marah ke atasan, jadi ditujukan ke bekan kerja Enam, rasionalisasi Yaitu pembelaan diri sendiri yang digunakan untuk membuat berbagai alasan dan membantah tanggung jawab orang lain Tujuh, sublimasi Yaitu menyalurkan ketegangan melalui tingkah laku yang kreatif atau hasil karya luar biasa Delapan, regresi Yaitu menghadapi kesulitan dengan kembali ke masa perkembangan yang telah dilewati atau yang nyaman Misal berperilaku ke kanak-kanakan Terakhir, introyeksi Yaitu cara menghadapi masalah dengan mengambil perilaku, sifat, atau hal-hal yang berasal dari orang lain Dan menanamkannya ke dalam diri secara tidak sadar Misal, saya lemah matematika Kata orang tua saya juga begitu Teknik counseling psikoanalisis Pertama, asosiasi bebas Yaitu memindahkan pemanggilan kembali Maaf, yaitu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman dan pelepasan emosi-emosi traumatik di masa lampau Yang dikenal dengan sebutan katarsis Dua, penapsiran Suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transperensi-transperensi Penapsiran harus tepat waktu Sebab, counseling akan menolak penapsiran-penapsiran yang diberikan pada saat yang tidak tepat Tiga, analisis mimpi Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju kesadaran Sebab, melalui mimpi-mimpi itu hasrat-hasrat, kebutuhan-kebutuhan dan ketakutan-ketakutan yang tak disadari diungkapkan Empat, analisis atau resistensi Teknik ini ditujukan untuk membantu counseling agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya Lima, analisis transperensi Counselor diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait cinta, seksualitas, kebencian Kecemasan yang dialami oleh counseling dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke counselor Counselor netral, anonim, objektif, dan pasif Counseling Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT Konsep counseling REBT, tokohnya adalah Albert Ellis Istilah Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar sosial Hakikat manusia menurut REBT, manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir rasional dan irasional Dua, pikiran, perasaan, dan tindakan manusia adalah merupakan proses yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan Tiga, individu bersifat unik dan memiliki potensi untuk memahami keterbatasannya Serta potensi mengubah pandangan dasar dan nilai-nilai yang diterimanya secara tidak kritis Empat, pada diri manusia sering terjadi separabilization yaitu mengatakan sesuatu terus-menerus kepada dirinya Lima, manusia memiliki kemampuan konfrontasi dan indoktrinasi Tujuan konseling REBT Pertama, membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif Dua, mengajarkan individu untuk mengoreksi kesalahan berpikir dan emosi yang tidak diharapkan Tiga, mendukung konseling untuk menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya Konsep teori ABC A, activating experience Atau pengalaman aktif yaitu suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau tingkah laku yang dialami individu B, belief system atau cara individu memandang suatu hal mengenai pandangan dan penghayatan individu terhadap A C, emotive consequence Akibat emosional yaitu akibat emosional atau reaksi individu positif atau negatif Perkembangan terbaru ditambahkan D, disputing irrational belief yaitu konselor aktif membantah keyakinan irasional konseli E, effective new philosophy of life atau mengembangkan hidup yang efektif Dan di awal ditambahkan G atau goals Peran konselor Menurut Gantina DKK 2011 halaman 214 Pertama, aktif direktif yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling Dua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung Tiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli Untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri Empat, secara terus menerus menyerang pemikiran irasional konseli Lima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi Enam, bersifat didaktif Teknik konseling RMBT Cognitive Pertama, disputing irrational belief Konselor aktif membantah keyakinan irasional konseli Misal, mengapa orang harus memperlakukan saya dengan adil Dua, doing cognitive homework Konseli membuat daftar masalah Mereka dapat mengisi formulir self-help REBT Tiga, changing one language Bahasa yang tepat adalah salah satu penyebab proses berpikir yang menyimpang Dengan belajar mengubah bahasa, konseli belajar bahwa keharusan dapat diganti dengan preferensi Lanjutan teknik konseling RMBT Cognitive Yaitu Psycho-Educational Methods Konselor mengajarkan konseli tentang sifat masalah mereka dan bagaimana kemungkinan untuk melanjutkan konseli Kemudian repenting, yaitu konseli membuat daftar keuntungan dan kerugian dari mengubah keyakinan irasional mereka dan perilaku Metode semantik membantu konseli mengubah saya tidak bisa menjadi saya belum bisa Teknik konseling REBT emotif Pertama, rational emotive imagery Latihan mental intense dirancang untuk membangun pola emosional yang baru Dua, using humor Pengembangan rasa humor yang baik Tiga, rule playing Konseling dapat berlatih perilaku tertentu untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan dalam situasi tertentu Empat, sim attacking exercises Mengembangkan latihan untuk membantu mengurangi rasa malu atas berperilaku dengan cara tertentu Lima, use of force and vigor Penggunaan kekuatan dan energi sebagai cara untuk membantu konseli keluar dari intelektual menuju pemahaman emosionalnya Teknik konseling REBT behavior Pertama, set modeling Teknik yang bertujuan menghilangkan perilaku tertentu Di mana konselor menjadi model dan konseli mengikuti Dua, social modeling Yaitu membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi dan observasi Tiga, teknik apersi Yaitu meredakan gangguan behavioral yang spesifik Oke, cukup sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi